Salam Media Setelah dua minggu dalam pengejaran pihak kepolisian dari Unit 1 Jatan Ras Subdit 3 di Treskrimum, Polda, Sumatera Selatan, Sumsel. Dua tersangka pelaku pembobol 42 unit handphone e-iPhone di toko Digimap, Palembang, berhasil diamankan di dua lokasi berbeda di Pulau Jawa. Kedua tersangka ini merupakan spesialis sekaligus residivis pembobol toko atau konter handphone. Di beberapa toko di Indonesia, yaitu sebagai otak pelaku pembobolan tersangka Heri Sugito 46 warga rangka 7RT05RW01 Kelurahan Rangka Kecamatan Tambak, Sarikota, Surabaya Provinsi Jawa Timur, Sedangka kaki tangannya tersangka Hendra Jaya 47 warga MH Seman No. 1RT001RW008 Kecamatan Jatiasi, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Dari tangan kedua tersangka ini, petugas juga mengamankan beberapa barang bukti seperti 4 unit handphone e-iPhone yang terdiri dari Promax 13 sebanyak 3 unit dan 1 unit Promax 14. Uang tunai Rp44.900.000. Satu lembar kaos milik tersangka, satu buah tas ransel warna coklat, satu lembar jaket warna abu-abu, saru buah linggis warna biru dan satu buah tang pemotong warna kuning, turut diamankan petug. Tim unit 1 Jatan Ras melakukan penyelidikan sekitar 2 minggu kita. Berhasil menangkap satu pelaku di wilayah Jawa Timur, dan kita kembangkan lagi satu pelaku kita amankan di Bekasi Jawa Barat, ungkap Kasubdit 3 Jatan Ras Polda Sumsel Kompol Agus Prihadinika. Senin tanggal 16 Januari tahun 2023, sore. Dalam aksinya, dijelaskan Kasubdit 3 Jatan Ras. Tersangka Heri Sugito, merupakan otak pelaku pembobolan toko di Gimap untuk masuk ke dalam. Palembang Indah Mall menggunakan identitas salah satu karyawan, dengan menggunakan aplikasi barcode di handphone untuk masuk ke dalam toko di Gimap saat suasana toko sepi masih dalam pembersihan, tepatnya pada minggu tanggal 18 Desember tahun 2022, sekitar pukul 7.25 WIB lalu. Tersangka Heri lalu, merusak pintu rolling door dan merusak pintu gudang penyimpanan handphone menggunakan ta. Lalu kedua tersagenka berhasil membawa kabur 42 unit. Handphone iPhone sebanyak 42 unit. Modus tersangka untuk masuk ke dalam mall memalsukan data barcode salah satu pegawai di sana, yang dimasukkan ke dalam handphone milik tersangka. Saat di TKP tersangka mencongkel pintu menggunakan lingis dan tang pemotong, tersangka masuk mengambil 42 unit handphone iPhone, karena pelakunya ada dua jadi mereka bagi dua, handphone ini ada dijual. Di jalanan dan ada juga dijual secara online, total kerugian ditafsir sekitar 700 juta hingga 1. Dari catatan pihak kepolisian kedua tersangka ini sudah empat kali beraksi dengan cara dan modus yang sama dengan sasaran toko atau konter handphone, dari pemeriksaan kita tersangka ini merupakan residivis dan ini yang keempat kalinya, semuanya dengan modus yang sama dan korban toko handphone terangnya. Terima kasih telah menonton!